Saksi yang kedua adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan kesaksian buat semua Nabi dan buat semua orang-orang yang mendustakan Nabi. Beliau akan hadir pada hari kiamat menjadi saksi. Kita lihat di dunia kadang kalah saksinya siapa ini? Oh fulat dipanggilnya di saksinya. Rasulullah SAW akan menjadi saksi. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud RA. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Mas'ud. Iqra. Aliyah. Bacakan Quran kepada aku. Kata Abdullah bin Mas'ud. A'aqra'u alaika wa alaika unjil. Gimana aku membaca kepadamu sedangkan Quran ini turunnya kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi AS mengantarkan aku ingin mendengarnya dari selain ku. Maka akhirnya Abdul bin Mas'ud membaca awal surat An-Nisa. Sampai ayat ke-40 di surat An-Nisa. Ketika Abdul bin Mas'ud membaca ayat ke-40 ini. Nabi AS mengatakan hasbuk cukup. Lalu Abdul bin Mas'ud melihat kepada Nabi SAW. Ternyata air matanya sudah meleleh di pipi Nabi AS. Ada apa dengan ayat ini? Coba kita baca. Ayat 41. Ambil 42. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allaha harita. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang pendurutasai Rasul Muhammad berharap sehingga mereka dirantakan tanah dikubur atau hancur dulu menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyebutkan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana pada hari itu orang-orang yang melakukan riba, orang-orang yang mendolimin, yang sombong, yang menyebarkan kekejian di muka bumi ini. dan pelaku-pelaku kemaksiatan lainnya mereka ingin ditelang oleh bumi. Mereka ingin dimatikan. Tapi enggak ada. Enggak ada kata kembali sudah sama. Enggak ada kata udah yang penting aku mati udah enggak usah dibalas. Enggak akan dibangkitkan. Dan Rasulullah s.a.w.t akan menjadi saksi atas mereka. Udah dikasih tahu. Udah diturunkan Al-Quran. Udah disampaikan ceramah-ceramah. Ditulis kitab-kitab. Tapi dia enggak mau. Berpaling dari agama. Maka Rasulullah akan menjadi saksi alaih s.a.w.t. Dan menjadi saksi atas nabi-nabi yang lainnya. Dan semua nabi pun akan menjadi saksi atas umat-umat mereka. Itu saksi yang kedua.